Seorang pemuda memukuli anggota polisi lalu lintas di pintu perlintasan rel kereta api Palmerah, Jakarta Barat pada selasa malam. Menurut saksi mata, pemuda berinisial HR tersebut ditegur polisi karena mengendarai sepeda motor melawan arus. Tidak terima karena ditegur, pemuda itu langsung mendatangi polisi tersebut dan memukulnya. Sementara itu Kapolres Jakarta Pusat Kombespol Hendro Pandowo mengatakan tersangka diduga mengidap penyakit psikologi dan saat ini dalam proses pemeriksaan kesehatan. Ada informasi macam itu, untuk itu kami sudah koordinasi dengan rekan-rekannya, koordinasi dengan keluarganya untuk minta rekam medisnya. Kalau tidak ada, nanti akan kita lakukan perisaan, baik secara psikologi maupun bedokteran, untuk mengatai kondisi dia. Anggota polantas yang menjadi korban penganiayaan mengalami luka di bagian rahang, wajah dan kaki. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara.